tapi sampai saya ceritanya, dia juga kaget ada yang lama, saya berani kenapa khidupnya Qur'an kadang ke orang Yerudina dia juga kaget, kamu menulis nubuah orang Islam jarang, karena ada khidup kuliah yang ada yang menurut tapi orang-orang yang tidak yang menurut kamu, tapi kamu ini kamu ini ada yang ada yang ada yang ada yang ada kamu ini Muhammadiyah ada yang ada mulangku yang umatku yang tidak bisa jadi kaget pasunaku yang umatku yang bisa jadi kaget umatku itu ribuan yang manfaatnya aku mau Rukai Atun bagian ini bukan Rukai Atun, Rukai Atun Rukai Atun, Rukai Atun kecil yang saya salatkan ketika intes sahur itu kan gampal, tapi saya punya pengaruh kalau saya mau jurekin kan kaget saya punya pengaruh, kalau ini gede kan kaget tapi orang Rukai Atta hajit kan murah ada yang ada yang ada goblok, ada yang ada yang ada pengaruh Raduwe, umat Raduwe yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada itu kan terhadap orang yang ada yang ada yang ada lagi ini harap-harap syafatnya tidak tahu yang ada yang tidak orang yang Nabi terkasih pengirannya untuk memberi syafat disaratkan harus mengapa saya arat hajit juga mereka di sini mereka akan pengaruh penting berarti ada ingat orang yang banyak yang ini itu bangun saya masih mati lagi nah ini diantara pertanyaannya saya mengkarnakir kan mata kuluh bihadir komentar lebih tentang Muhammad terus orang saya tahu Muhammad adalah Rasulullah, harus kamu jawab saya nah sebagian orang yang mu'min aku pas-pasan oleh Muni saya tidak tahu, aku lunas kalau orang-orang komentar di Nabi aku melok-melok, merokok jadi orang-orang di Nabi itu aku melok-melok Muni, merokok aku cuman diri, kalau ada iman dari Nabi, beliau Nabi itu kudus aman, aku cuman roh diri Yesus, jangan terserah caramu roh diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gusbah 82 semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini guru kita tercinta beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul bagaimana caramu mengenal Rasulullah tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta K.H.B. Baha Udin Nur Salim mari kita simak bersama bersama kita Ngaji Gusbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu itu pernah ada periode awas nasalah kutip nerokok dulu pernah ada periode bahwa kita biasa mengatakan yang di fitopi Qur'an itu bisa saja orang kafir karena dulu ketika nabi jadi nabi itu yang dikandari pengiran malah orang kafir karena mu'minnya ada yang ada sehingga ada surat kuliah yukal kafir orang-orang raih soh pas ikut kuliah yukal mu'min ini juga tapi kan orang-orang yang ada saya ingin rokok jadi aku duduk itu harus bareng-bareng baru ya rian biasa ada ayat ya yualladzina kafarullah tak taziru ya saat ini buat tersakit perkara perkara nanti aku bilang secara kesejarahan secara kesejarahan karena dulu belum banyak orang mu'min terutama dalam konteks perjanjian kenjatan senjata Udinah ini adalah ini perjanjian itu mesti kandung nabi yang orang kafir tentu orang kafir pun tidak ada ini pengira nak isi kandung janji ojo nyulayani ya nak isi kandung janji ojo nyulayani nah sehingga nah sehingga nak kadung disulayani salah sitok kanjik nabi orang-orang langsung nyulayani itu memaklumatkan dulu bahwa perjanjian badal setelah itu nabi boleh nyulayani karena dianggap janji itu sudah badal sehingga sehingga jangan kaget kalau dalam konteks surat ma'idah tentu mu'min yang masuk tentu mu'min kita itu pasti ya tentu mu'min yang masuk itu mu'min kita kita-kita ini tapi ada ulama yang menambahkan secara kesejarahan yang kena kitab juga mu'minu ahli kitab ada ulama mengatakan yang kena kitab juga mu'minu ahli kitab karena mu'min ahli kitab itu juga sering kena kitab misalnya kuliah ahlal kitab bilastum ala syain hatta tukimu tarotan wali nah terus kemudian setelah islam itu mayoritas dan semua kiai yang muslim yang diulang yang muslim seakan-akan koran itu hanya menghidupi orang muslim ya sudah terus yang kita alami sekarang seperti itu sebutuh bareng-bareng serah ketorong terus sebutuh bareng-bareng akhirnya kan gak gak ketorong padahal dulu ya biasa saja tapi tentu itu Rasulullah ya biasa da'wah ke orang Yahudi orang Nasrani macam-macam tapi dalam konteks modern tentu itu gak mungkin gak mungkin siji kita gak islas kadang proyek macam-macam sehingga ketika kita datang ke gereja orang-orang orang-orang dari orang-orang di da'wah yang bisa berpikir jauh yang menirah rata padanya kaya rata itu bodoh yang mana kaya rata berpikir kaya kusnudhan bodoh seorang arah serasa komen ya dllk hiburan anggap apa dulu itu siji umar biasa datang ke medros medros itu madrasah orang Yahudi beliau dakwah bekar pikiran dan itu masyur sampai orang-orang berkita Yahudi bilang gini ya Umar ayatun di kitab hikum launa zilat alih nama syarul yagud lap takut nab idan mereka juga peneliti ulung orang-orang Yahudi peneliti Islam Muhammad Umar ada ayat di kitab kamu ada ayat di kitab kamu andekan ke kita diturunkan pasti itu kita jadikan hari pesta hari besar karena ayat itu sempurna sekali itu yang ngomong orang Yahudi itu ada di Sohaib Bukhari terus umar ini kan Mahiyah ayat itu apa seorang Yahudi yang baca koran itu orang Yahudi apalah ayat itu dan tahu ayat ini luar biasa selesai Islam ayat itu kurang wasrafatir anak dalil untuk sang apa 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 yang Yahudi itu tidak masalah tapi dulu itu Sidina Umar ikhlas ya gak masalah dia datang ke situ ikhlas ikhlas ternyata ya gak orderan gak ada yang promosi binika tuga liga promosi macam-macam sehingga dulu itu biasa ada perdebatan disebut karena saling bersinggungan sehingga pasti ada perdebatan lalu etika perdebatan dibikin kalau sekarang gak perlu debat karena kita sudah asobia artinya asobia yang bersing negeri jauh sedang keperkira bener kebetulan ya sebagian gak bener betul ya masalah kira gak perlu debat jadi ya sudah ya jelas serau kue serau serau mana tapi sampai ceritanya dia kaget ada lama ini kenapa khidupnya koran kadang ke orang Yerudina orang dia kaget aku min awal nubu orang islam jarang orang kutulia iw kawir iw orang jangga orang kawir kandani pengir nabi kandani nak muh muh di kandani htis di bubar kandani nabi tau ketika perang keger perang kandani nabi yakin menang ditolongi pengir nabi kandani di dulu tuh biasa dialek tapi ngaji nabi kok ikhlas tapi kayak gendeng temen-temen berarti anti ilmu kok enggak gitu kan dia ini urusan ilmu kok gini ilmu nggak butuh peser itu dua ilmu nggak butuh apa peser itu dua ilmu kalau yakin kalau bener ada orang enggak usah mau manfaatnya jadi dulu itu ya biasa ini kayak kaget ada yang ada ada kaul-kaul sing darah ini waw kayak mukhatab ya itu memasukkan bukan bukan khusus kalau yang seperti ini karena ayat-ayat seperti ini memang ayat-ayat yang sudah masalah hudna perjadian genjatan senjata antara nabi dan orang rusia tentu kan melibatkan dua kelomp sehingga dua-duanya ini sampai kaji nabi dikandani nah ini masalah-masalah sensitif tapi sama harus siap dengar jadi ini masalah ilmu sepertinya salah paham pesannya kan segera jalan dengan orang itu gak paham kan dia elak seberapa paham sepertinya mau jelas gitu terus aku kaget biasa biasa ini dengan ini ini di dalam kitab pojb ini malah tidak mengerikan kitab-kitab sohkaih ini kitab-kitab imam syafi ini malah tidak mengerikan tentang solat istis ini malah lucu yang mengerikan orang mengerikan mereka kita tidak pernah ketika contohnya Nabi ini Medina itu 6 tahun setengah mengepundut kayak orang pinternya terus barang pacar kelihatan Medina itu dibahasnya perapatan orang-orang berikin itu perapatan dibahas ke orang-orang Udhan ini terus orang Yahudi ini orang Yahudi ini orang Yahudi ini satu-satunya masa Udhan itu gampang lalu anna sohibahku istasku lajar bangku balamu lah ini katin Nabi itu balamu gampang orang Udhan muka balamu itu langsung Udhan itu ngomong orang Yahudi jadi orang Yahudi itu ngerti tenan lalu orang Islam ngertiannya gampang mas Udhan kalau orang Udhan itu ngerti tenan itu langsung Udhan pas itu orang orang istiska orang Islam itu ngerti tenan ya sama-sama cerita lukunya ya Rasulullah jari tiang Yahudi jari tiang Yahudi itu jari tiang Dungan itu langsung Udhan terus orang Yahudi ini ngomongnya detail nak balamu gampang Dungan itu langsung Udhan tapi dia ini rasa menang walakinahku karihah tapi dia ini rasa menang terus kan jari tiang cerita lukunya tapi jari tiang ini rasa senang Nabi ya kenapa yang Yahudi ngomongnya ya Rasulullah Nabi diapa yang itu iya Udhan itu saya kejajan di Isam ini sama itu di Isam ini di sitoknya di Yaman itu ngerti ngongkong aku langsung Udhan itu repot Nabi itu ngerti repot tapi ini pun pacak ya jadi Nabi sedang ini cara keyakinannya Abu Hanifah itu cara keyakinannya itu sholat istisqot makanya itu sudah jadi masalah sampai sekarang Abu Hanifah itu mengingkari adanya sholat istisqot dia mengertikan istisqot itu termasuk Imam Malik hanya dua karena di kronologi itu kan Nabi pas khutbah terus ada orang Arab bilang ya Rasulullah halagatil ambal ini-ini terus Nabi Dungan jadi orang-orang cerita Malik serban Malik kedua karena saya berharap ngaji Alim tapi berharap bodoh nah keyakinannya Imam Malik Abu Hanifah itu peristiwa istisqot ya pas itu saja Nabi pas khutbah terus dijedah sama orang Arab jadi kalau jenis yang ngomong Amar Maruf tapi mau karena itu masalahnya itu rombar di pasaran itu kan masyur karena Nabi pas khutbah beliau sakata sakata itu ya enggak enggak nanggapi sohabat itu komennya macam-macam ada yang bilang samia tapi wakariha beliau sebenarnya dengar tapi enggak suka karena pas khutbah kok di ya di di intrupsi kata sebagian sohabat enggak Nabi itu enggak punya adat remeng kemarin ini enggak dengar ada orang berduit beliau ini sampai berkali-kali agar ini Nabi yang merespon Nabi yang merespon langsung karena Nabi ini kan itu dianggap intruksi jadi dengannya Nabi itu dianggap intruksi langsung itu masyur itu Jumat berikutnya gantian mengatakan adalah katil Amfal tapi karena banjir terus masyur dan Nabi yang mengatakan Allahumma hawa lena Allahumma alal akam batirok wabudunil audiasa terus dia rasa ngapak lo dia mati malah repot misalnya ini apal tunggu dia mandi dia buat apa lo caranya rugi gak malah ini kalau kalau istri seorang gelap malah ini Nabi tahu istri seorang nabi nabi mesti mandi tapi tidak istri kok itu sama ramad sama camah yakin sama nabi terus orang memutus komentar saya tidak bos ini pas panas banter saya akan istri semua saya repot tidak mati dianggap musim ramad dianggap mesti orang yang saya tidak saya saya kadang-kadang Nabi tidak perlu ditiru teman-teman masalahnya Nabi dalam hal tertentu khusus mulai disebut khususiyah Nabi kan tenang mesti mandi malah ngerti Nabi ini nabi langsung mendeng kamu kan keren kamu kan itu sampai sudah masih itu oh itu mudah haram kamu menduk melayu menduk melayu tapi tetap sunnah tapi ngomong ini di istri kok tidak mati biasa sama orang orang mati apa Nabi itu diumum kamu yakin mati loh tidak sehingga tidak beban nabi pada nabi itu beda makanya ulama tetap ngarang khusus nabi kalau hal-hal tertentu yang beliau khusus ya sudah khusus jadi hal tertentu yang khusus ya sudah dan itu nabi biasa menerangkan ini khusus nah itu terus sirinya kenapa orang Yehudi komentar tapi dia tidak suka kata orang Yehudi tadi tapi beliau tidak suka minta hujan terus tenang akhirnya itu masalah terus orang baru tahu ternyata pacak masalah banjir masalah semenjak itu orang ternate semen ada yang ngatur nah kemudian termasuk pengikut madem ini tapi risiko udara ini nah tapi masyarakat dilate kalau tidak mandi itu tidak kalau tidak dilate bahaya bahaya korban kalau korbannya lagi khusus kemudian kemudian mandi barang kemudian sudan supaya selamat ini cerita jadi kalau dalam ulumul quran itu mungkin sekali ada dialek Yahudi Nasrani sehingga dulu itu tapi ini tentu Yahudi Nasrani yang belum mengharraf belum merubah kitab suci sehingga mereka masih jadi pengagum Rasulullah jadi mereka Yahudi tapi pengagum Rasulullah sangking kagumnya mereka kepada Rasulullah sampai ingin andekan Nabi itu menjadi Yahudi makanya kata ulama-ulama ahli Tafsir kenapa orang Yahudi ingin Rasulullah jadi Yahudi karena ini orang keren orang hebat kalau itu bergabung itu luar biasa sehingga ayat itu dianggap penghormatan pada Nabi kalau Nabi tidak orang keren mereka mau daftar malah ditolak Nabi kalau yang menguntung apa kalau masuk Yahudi malah jadi karena Nabi itu orang keren orang hebat sehingga agama lain saja berharap beliau itu masuk kita tahu mikir kita tahu nah sehingga andekan Nabi tidak orang keren mereka tidak ingin kalau Nabi bergabung sampai mereka sangat berkeinginan karena Nabi itu orang keren orang jadi mulai ngaji sembulat balik sampai alim otomatis lagi mati berarti alim berarti orang mati mesti ngalim tidak jadi sudah orang di orang di dunia tidak sempat roh tidak umur tidak mati ini disebut saya tidak bisa mati, hakikat kurib, hakikat dunia akhirnya tidak buka hakikat dunia akhirnya tidak buka saya ini meripatkan bahwa sebenarnya, sebenarnya hakikat umur karena karena ilmu hakikat itu orang itu tidak melek, tidak turun karena karena Nabi, apas menghentikan ilmu hakikat, saya ingin itu tidak turun saya tidak bisa mati bukan ilmu hakikat itu, saya kan menghentikan ilmu yang gampang-gampang saya ingin melihat yang sepertinya mati karena Nabi adalah orang, Nabi menghentikan itu wali anak, 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 anak dan anak mereka itu indah bahwa, saya ingin mati saya ini kan senang dua, berarti orang mengikuti orang barang rap sampai, saya ingin mati, sadar loh, yang penting sudah boleh terhadap orang dua saya ini kan menganggap yang penting itu, dua orang terhadap tapi sementing yang mati sementing sementara 2 jadi saya berani 2 juta yang sementara 2 saya tidak menyebut 5 juta saya tidak menyebut 2 juta tidak jawab saya tidak menyebut 5 juta tapi nanti malam tidak akan sementara 2 juta sampai menyebut 2 juta sementara 2 berarti seperti mengigau tetapi saya tidak mahu tidak mahu mengatakan saya tidak mahu maksudnya berlaku saja yang saya mahu lebih penting untuk disenangi orang tua tidak sementara disenangi pengharusia dan sementara nyawa disenangi jika saya harus menyebut di keluarga saya harus menyebut saya akan menyebut Rokok itu pengharusia adalah penting penting sudah ikhlas saya tidak mencari dari saya saya tidak mengatakan ini umatnya ribuan, mungkin ratusan ribu ketika dia sudah mati ditanya oleh penggemarnya orang kayak engkau itu dia jati kayak apa, punya umat ribuan dia itu saya itu Tariqo, dia adalah presiden Tariqo, siapa yang gak kenal Abul Qasim sama anggar uang Junaidi Junaidi jelas, sama era jelas karena ini apa Abul Qasim itu masyur itu ketika itu beliau jawab itu masyur itu masyur itu masyur umatku serana binanikabe umatku seribuan yang manfaati aku mau rukai atun bagian ini bukan rukai atun, rukai atun rukai atun, rukai atun kecil yang saya salatkan ketika intes itu kan gampang tapi saya ada pengaruh kalau Abul Qasim yang ini kan saya ada pengaruh kalau ini gede karena itu orang rukai atun terhukur kan murah orang-orang yang rukai atun goblok pengaruh umat rukai yang menghargai alim yang menghargai wali itu kan terhukur orang-orang yang rukai atun orang-orang yang rukai atun itu Abul Qasim yang manfaati ilah rukai atun, rukai atun intes sahur kajik Nabi yang kekasih pengiran itu untuk memberi hak syafaat itu disaratkan pengiran harus dan itu sebut orang-orang yang rukai atun kata-kata jatuhi nafila talak asa ayyap asa karabuka laki ini harap-harap syafaat tapi orang-orang yang rukai atun laki-laki yang nabi kekasih pengiran untuk memberi syafaat disaratkan harus nah kenapa kalau mereka rata hajjud mereka mau mereka menganggap duit penting pengaruh penting berarti orang-orang yang anak-anak seperti ini tangi nih buat idama itu kalau nanti mati lagi jadi biasanya nak mati digugah saya melak-melak sadar-sadar turun sudah tahun turun sudah saya rasa senang pengaruh saya rasa senang pengaruh tapi soal di pengaruh terlalu keramat saya rasa boh iri tapi faham ya jadi saya tetapi fitnah karena ada khitab yang ahli kitab saya mengirimkan Quran turun saya mengadami ahli kitab saya mengadami orang macam macam sehingga ada ayat kuliah ajuhal kafir tapi saya waw sani ini itu nyompor itu ngerti merok-merok goblok saya menaman itu memang saya rasa dakwah negeri juga jadi mereka tidak orang itu tidak dakwah semua saya rasa serang cuma saya raksa takok orang mendesak saya tidak saya raksa mudesak tapi itu itu saya orang itu jadi sering Yahudi suara nabi mengajak bantan-bantan kadang nabi ketemu tapi enggak ada riwayat emang kalau nabi datang ke ada tempat iqadah mereka enggak ada riwayatnya kalau ketemu di tempat umum sering masyur dan orang Yehudia berkali-kali apa ya punya kriteria tentang nubuh hatta Muhammad sehingga mereka masyur itu kan Muhammad saya punya tiga pertanyaan yang tahu ini hanya Nabi awradzulun awradzulun atau satu dua orang jika kamu bisa menjawab maka saya ngakui kalau kamu itu Nabi itu dulu sering ada jika aturan dialek dibikin oleh Allah bahkan sekian kemungkinan itu dibayangkan Tuhan dan itu kadang pertimbangannya kayak apa komennya orang apa Yahudi taruh aja begini kenapa Muhammad nggak bisa nulis Hai kaya apa macam kemungkinan Yahudi nulis mesti kita dangep mengarang Qur'an mengkwesok nah kwesok moco Muhammad mesti darah nih Dwi Qur'an bergab banyak membaca sehingga anda banyak khazanah ilmiah karena anda banyak ini pun asumsinya itu komennya orang Yahudi sehingga Dwi pengirahan wa ma'akun tatasluh mingqob lihi mingkita biwala takutuhu biyaminika ita lartabel mutilun asumsinya juga Muhammad andakan kamu bisa baca bisa nulis tentu lartabel mutilun kayak apa mereka punya amunisi punya alasan menyerang anda bahwa ada pinter karena bisa baca dan bisa nulis sehingga Nabi tidak bisa baca nulis ini sifat sempurnanya Nabi karena ini memproteksi keaslian Nabi tapi aku kira-kira nulis ya Ajarin Anud Nabi aku kobrol keasli makanya kalau mau Anud Nabi aku aku sesuai wajah terus aku bisa bodoh secara aneh aku nggak bisa nulis Alhamdulillah, persis Nabi nah itu bodoh permanen semuanya, orang yang mikir mana-mana Tano itu di ilmone ini zaman akhir di sidik-sidik, pernah apa? parah orang-orang duduk berkaranya di sidik-sidik aku nentang ya Rafaham aku mesti ngomong kepada Rafaham pada Rafaham kok geding-geding kan? jadi pada Rafaham aku ngaji itu kok saling apa? saling komentar awfu bil'uqud ayil uhud dikesegira-pera perjanjian al-mu'akkad datikang dan kukuhno alatikang bina kumu antarantara sirakabe wa bina wahil antarani Allah wa nasil antarani manusia ukhillat lakum bahi matul an'am ukhillat dan halal lakum di sirakabe wa bahi matul an'am bahi matul an'am apa kewan tangyiku al-an'am bahi matul an'amu kewan an'am an'am ini ku wakil ibil itu keseh untoh bisa menwajah al-ibilu keseh untoh sangka badal bahiman al-ibili keseh badal sangi al-an'am al-ibilu keseh untoh wal bakarul an-safi wal honam ulang waduh aklan kali dipangan takde tetap kisah usia disembelah jadi maksudnya ketorong kekehono diterangno jadi pengirahan dah ucong sapi kok kalah jadi maksudnya waduh seorang bodoh-bodoh ngona kalah langsung sebelah sejauh maksudnya parah tapi sejauh ini orang tapi khawatir orang kurang paham jadi jadi wah kalau sebagai pembaca kadang tersinggung itu orangnya itu jadi pengirahan kan ada ucong waduh sapi kok halal tapi kan pengirahan ada ucong kita pun artinya paham maksudnya orang dipangan murid ya maksudnya itu pedih selalu tekelek pedih maksudnya itu sejauh maksudnya itu sejauh 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 tersinggung sejauh tersinggung karena itu sejauh sejauh kayak kita ini paut seranggung itu kali kayak beras ini beras ini beras tangan tapi masak ya ngerti apa beras di pangan langsung ya maksudnya itu lucu tapi orang orangnya agaknya lucu jadi aklan bila ma kecuali berkori setelah kandil wacobo ma'alikum mengatasi syirah kabeh eh takrimuhu dikisah kandil wacobo kekawaran ma'anima fi khurnimas alaikumul ma'it satu usia fali sisna umongkote sisna umongkote umongkote ini ingatkan, ini pergi ini musyola, ini kalau jadah duhur mungkin nanti kandang duhur bisa wiridhan ya wiridhan mungkin terus ngaji menang ngocok kecapi wiridhan ini jadah, ini jadah, ini jadah jadah, ini jadah, ini jadah, ini jadah fali sisna umongkote mongkote mongkote tapi sebagian ulama dari istri saya mutasih wa tahrim lima arohto menalmoti wa gherih wa tahrim muti keharaman lima maring perkorong lima sebab perkorong arohto yang anjertekopoma menalmoti sangking kematian wa gherih maut berarti maknanya ukhillatlah kumbahi matulan am sapi werdus untuk itu halal kecuali sesuai aturan yang diwajah yang diwajah di Qur'an yang diwajah di Qur'an aturannya halal jadi sembelah berarti tidak badan meskipun sapi haram berarti istri saya mutasih ya tetap sapi jadi cuma haramnya jadi maksud itu rasidu aklan tidak ada yang diwajah apa-apa? maksud itu ya lucu sekarang kan seneng ayo ilama isla'alaikum berarti sapi itu halal kecuali yang begini yang begini itu termasuk misalnya mati ini menonjika atau mau kudha atau nati natiha kita masuk akal wabalin malik maksudnya sapi itu halal kecuali ma'isla'alaikum ma'isla'alaikum apa? untuk menjadi halal adalah tidak mau kudha tidak mau tarot dia tidak apa-apa nanti seharusnya matinya mati di sembelah tapi tidak mati ini mereka ceblok atau apa berarti haram berarti istri saya mutasih karena jenisnya sama ya jenis yang halal ya sapi nanti menjadi haram ya bentuknya sapi cuma yang halal jenis yang halal jenis yang halal berarti al-mukudah wal-mutarad diyah kita benar mutasih berarti ayat ini kan terangnya kurimat alikum alaikum wal-mukudah wal-mutarad diyah wal-natihah benar di benar di benar mutasih orang-orang 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 faham orang-orang 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 misi adalah darah untuk Anda tidak bisa dilakukan dengan Anda, tapi mereka tidak bisa dilakukan dengan tidak menjadi hal padahal itu Anda tidak bisa dilakukan dengan dengan Mereka ingin Tuhan atau Tuhan menginginkan keputusan dan keuntungan Anda sendiri melakukan khawatir untuk bisa memikir dariorsi Anda tidak mempengen untuk menyentikan Anda Anda usah pertimbangannya masalah darah Anda tidak mempengen untuk menyentikan haram di masalah darah pokoknya orang karena kadang-kadang orang ini berarti sepundi kita ini kitab tafsir munir malah pokoknya pengirahan lagi keputusan menurut dikarsani namurah atul maslahat karena orang lain karena ada uang latihan sholat terus diterangkan fungsinya rukuk ini fungsinya sujud ini di sholatnya kayak terapi kayak senam yoga berarti nak sujud peregangan nggak rukuk ini berarti sholatnya fungsinya kayak kayak medis kayak senam yoga yuk tapi aku yakin misalnya kalau dikarsani Allah rukuk sujud itu secara medis tidak ada gunanya ya kabir, kita tidak berani perintah Allah tapi kalau ada gunanya terus mengimani gunanya berarti sujud itu berkarsani Allah berkarsani fungsi kesehatan karena orang lain roto-roto itu bingung mereka bingung tapi kalau ada uang yang kira wujudu itu berkarsani karena kalau sampai itu saling wujudu itu berkarsan itu josh wajimu kelas tinggi mereka bingung mereka bingung mereka dikarsani mereka dikarsani 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 Allah 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 maslah kok ini yang bersama dilakukan buktinya Allah yang menyaksa cacile untungnya apa? misalnya sebab itu cacile dikarsani Allah nyatanya yang menyaksa cacile tapi itu jadi alisina yang mau dikarsani yang ekstrimis tapi orang lain ya iya sih berpura-pura ini benar yang rapat itu malah benar karena kadang kalau dikarsani itu betul perkara jadi repot kadang itu jadi kalau dikarsani yang satu kelas yang dikarsani kalau dikarsani itu betul berkarsani ini ngaji mahali untuk kita mahali sholat itu batal kita berkarsan terus serah dibuat langsung ingka amin amin asal dikarsani roh terus dikarsani anggar ngalim kok tabah batal jadi ini mantel apa yang ada diwong orang ngalim orang ngalim yang ada diwong yang ada diwong yang ada diwong yang ada diwong iya misalnya diwong makmum kak nyeleptimam Aksarom Insalahisi apa arkanin batal ini ngerti enggak ngerti berbata lo nguno terus di wong rugi berkarsani 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 kok benar maksudnya berkarsani nggak ngerti 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 fukuman berkarsani itu rapatir tapi dia disiksa bergobuduni aku menikmati jadi salatnya sah, tapi dia disiksa bangeran bergobuduni jadi dia nyanyi bergurut bergurut soalnya bergurut ini dari Habib sekarang saya tidak bergurut saya akan bergurut saya tidak bergurut saya bergurut 2 jam saya sebagian sifat Allah itu bergurut lagi Raja yang bergurut karena kita tidak bergurut saya mengerti kalau saya bergurut saya mengerti kalau ada yang jelas saya mengatasi mengalir itu tidak wajib, tidak saya ngalir tapi di test dan juga jelipat jelipat mereka bergurut sifat Allah saya sebagian itu bergurut Allah sifatnya al-zuhir banget jelas jika Allah tidak meng-toleransi orang bilang tidak tahu maka ini halamma tabayyyanallahu mesti wa'ala'alamu amanna'u ha'ala'u binisyaimu kebenaran kanjig nabi itu tabayyan begitu jelas jadi kan tahu saya benar-benar Nabi Muhammad terus saya sampaikan, saya tahu sangat tahu anak alim saya sangat tapi tidak tahu, saya berpikir saya berpikir nah makanya keliru juga orang yang sampaikan berlebihan, sidik-sidik ini saya tahu jadi biasanya kalau orang sampaikan meletakkan alim, saya salah karena sebagian sifatnya Allah itu al-zuhir banget jelas ngejelasnya berarti gudu banget denger nah ini diantara pertanyaannya mungkarnakir kan matakulu bihadir rujul masyur kan kastisannya mungkarnakir kan matakulu bihadir lihadir rujul komentarnya pilih tentang Muhammad terus orang fa'amal mu'min awil mukin faya'kulu huwa Rasulullah jana nabil bayi inati wal terus fa'amal nabihi wa s-saddad saya tahu Muhammad adalah Rasulullah harus yang menjawab saya tahu nah sebagian orang seng-mu'min ini aku pas-pasan oleh mungkarnakir saya tidak tahu ya aku lunas kalau orang seng-orang komentar dari nabi aku yang melak-melak merokok apa jadi orang seng-orang dari nabi aku yang melak-melak mungkarnakir merokok aku mandiri aku yang iman dari nabi beliau nabi aku kuduh aman aman aku itu roh dia ya itu mau terserah caramu roh dia itu terserah makanya mulai saya ingin hidup dia jawabannya aku khas gak nyontek gak sekali nyontek itu potensi masalah tapi oleh ngecek malaikat itu plagiat Torah pokoknya saya nyontek itu nah aku lho seduiman aku nyontek aku kalah aku berkali-kali terhadap ya kepengen roh dia caranya ngerti nabi Muhammad itu orang yang benar mandiri cara muistik aku tidak ada pikirannya kalau ada yang kena orang roh aku juga dipikirannya ini kayak nyatanya tanji nabi kan nanti ngertikan as sholat imaduddin sholat itu cagak ya nabi yang ngertikan musholi sholat sholat itu master kalaupun tidak master paling alamiah okelah bisa dikatakan sholat wasfiah yang masih wasfiah atau sudah ismiah sudah jadi alam pokoknya sholat sholat itu gak musholi sholat itu gak musholi kata nabi sholat itu cagak ya agung sholat loh ya tidak musholi tidak orangnya kemudian aku mikir saya kena nabi ku kepengen jadi nabi ku ben jadi rojo tentu beliau itu mensyariatkan sesuatu yang nuntungkan dirinya misalnya itu anak putunya jadi wang top jadi ahli waris nabi juga malah ngertikan nahnu ma'asyiral ambiya lanurus matarakna sodak karena jari maka jadi mampu bahari jadi yang nantungkan dirinya itu sahara katu Kepada orang-orang yang apa-apa Keyakinannya ahli sunnah itu Nabi, harta, dan derajat itu bisa diwaris Durya Indah, enggak kan Kalau Durya Indah mulia, ya mulia Dewi Mereka alin, disini Muhammad ya mulia-mulia Dewi Tapi bisa, jangan lupa alin Ketika Sayyidah Fatimah minta warisan Sama Abu Bakar, apa yang ditinggalkan Rasulullah itu kan kata Abu Bakar Tidak bisa ahli bayi Dicukupi, tapi tidak dari Yang ditinggalkan Nabi, mereka nabi Tapi dicukupi loh ya, oleh negara Zaman itu dia apa? Nahluma asyirul ambiya Lanur suara diwaris gitu Umpak mau terpaksa nantikan lanur suara Orang marisno kita injurya Jadi makul bayi langsung Ada dibuat Terus emak itu muntada, cari ahli sunnah Tapi sepakat emak itu muntada, apa suara nabi itu Mau teopoe tarot Nakang tinggal ini, sunku sodakotun Sodakotun, jadi apa yang Soda pemanahan dikelola negara jadi sesuatu yang Yang faul muslimin Oke, sepakat ya Pakat ya, mamut, tadak, sodakotun, khobar Tapi kalau si amanah ini begini, dari Fatul Bahri ini cerita-cerita antar ulama Keyakinannya orang si, ah nabi itu wiroslah harus diganti Sayyidah Fatimah Karena Sayyidah Fatimah itu wafat juga pada si Tati Asyurin Diganti si Tati Asyurin Si Tinali Nak mocong ini Nahnu ma'asyirul ambiya Itu masih normal, masih sama kan Lanur suara marisno kita Ma'imperkoro Tarot nakang tinggal ini, sun, ma'imperkoro Sodakotanghali sodakotun Tiga orang, saya nggak sodakot, orangnya sudah di Baris Tapi nak lian Is Allah Baris Ya Allah Ya ini Berkoro-berkoro Mula-berkoro Mula-berkoro Ada orang ngaji, benar Jadi namanya nih Siapa? Kalau anak isu berarti siapa Apa? Lah Nurisno Orang marisno kita Ma'imperkoro Tau ingbarang Tarot nakang tinggal bingsun Oleh tak tinggal sodakotan hal ini ini tidak tinggal sebagai suatu ya, sudah diwaris kan selesai kan ya, misalnya aku di duit tidak ada ke Mansur terus aku mati, kan Yohassan sudah diwaris harus tidak ada tapi secara hal itu tidak ada yang tidak diwaris masih tidak ada yang tidak diwaris tapi saya tidak ada yang tidak diwaris tidak ada yang saya harus tidak ada yang diwaris saya tidak ada yang diwaris nah, itu kan selesai misalnya aku di HP HP, tidak ada yang diwaris terus aku mati ya, saya tidak ada yang diwaris benar-benar benar-benar paham benar-benar paham benar-benar paham saya tidak ada yang diwaris tidak ada yang diwaris tidak ada yang diwaris kita ini nabi di antara terikas nabi, semua tirkahnya itu saudara-saudara di mana fi'il muslimi sehingga Tanah Fadak Khawibar itu tidak dikembalikan ke Sayyidah Fatimah, tapi dikelola di mana fi'il muslimi kata Habib Salim As-Satiri itu yang ngarang kitab Al-Fawait As-Satiri ya, terkenal Habib Salim As-Satiri dan saya memang berjanji akan baca terus kitab per 100 tahun kan kalau ulama sekarang kan Sayyidah Fatim As-Satiri Sayyidah Fatim As-Satiri itu malah mengarang itu dengan bangganya itu bukti bahwa nabi itu benar-benar nabi kalau nabi itu jadi nabi demi wiryahnya tentu ininya hartanya bisa diwaris tapi nabi malah anda oke itu beliau-beliau punya istitial sendiri dan kita percaya hanya justru itu kelebihan kalau nggak bisa diwaris justru kelebihan kalau nabi itu jadi nabi benar-benar mana fi'il apa umat tentu kita tetap berkeharusan hormat Ahli Bet tentu ya tapi bukan karena hadis itu karena hadis-hadis yang lain kita harus hormat apa? Ahli Bet udah nah diantara tahajit saya kalau mengartikan As-Solat Imaduddin itu begini coba yang kita waris dari nabi itu kan sholat ya sholat ya sholat sholat ibadah seperti itu untungnya apa? nabi Muhammad kan nggak ada untungnya nabi itu sangat berkeinginan kalau semua hamba Allah itu kembali ke Allah lewat justru sholat itu tempat kita muji Allah akrab nebel pengiraan itu khas nubuh kan nggak mungkin ada gerakan orang yang nggak ikhlas kemudian gerakan orang cinta Allah itu pasti nabi gitu gerakan orang cinta Allah itu pasti justru sholat itu menjadi imaduddin orang kalau sholat itu ketorong mu'min ya karena? karena sholat gitu makanya menurut saya as sholat imaduddin jadi dengan sholat itu khas ini tinggalan nubuhah ya coba kalau nggak nubuhah kan bikin undang-undang bikin konstitusi supaya monarki kayak Ali Saud misalnya ninggal orang jadi rojo jadi penguasa kan senguntungan anak putu nih kalau nabi nggak ninggalah sholat senguntung seng sholat kalau seng sholat tepak kan lebu sholat jadi sholat itu menurut saya imaduddin cagai agama justru dengan sholat itu kelihatan kalau wirosahnya nabi itu wirosah nubuhah kan nggak mungkin orang nggak nabi punya orientasi ajaran sholat ngerti masyid fahri malah ini kalau sholat sampai anak sholat terus aku senam yoga satu orang rojo ini ngiling-ngilingan yang itu cagaknya ngomong semua peregangan itu peregangan itu orang-orang yang berlaku maksudnya maksudnya iman itu syaratnya rapati rojo iman kan tersedek tersedekan jadi iman ya pokoknya rapati rojo pokoknya mantap kok rojo malah kamu buat anak lisis jadi saya berbanding peregangan kalau dengan ruko sama dengan yoga itu fungsinya gini jadi saya berbanding yoga kadang-kadang selesai jadi orang-orang yang diwarai iman pilih di pilih rapat pilih rapat pilih rapat pilih rapat tapi jodhara ini kalau ada gunanya ya ada ruko terus misalnya lalu sujud itu gunanya apa ya ruko pokoknya sujud perintahnya Allah kalau ruko gunanya kalau dia suka kalau dia suka kan saya pelatihan sholat kalau benar bisa ngirangi darah tinggi macam kalau itu yang bayar bisa di hotel kalau sering tahu dosen di kantor itu apa menurut pak bapak gimana waduh itu rasanya itu orang ngalik itu orang ngalik itu bingung bingungnya gimana kok kalau tidak punya gunanya kalau sholat kalau senang yoga tidak punya gunanya kalau perintah apa kalau orangnya lalu gimana pak pasti jelas mergawe yang bayar barang tapi sujud ini haram aja sujudan bodoh nyatanya bayar kok mau sujudan paham saya bilang di sujudan sujudan zaman akhir nah zaman disini sujudan itu wajib sujudan haram zaman akhir enggak rupanya sujudan itu bodoh tapi tidak sujudan itu sujudan itu sebeboh rara karena benar kalau sampai itu sepintar itu sebeboh rara sujudan itu malah ini mam safi ini nanti ngentikan kalau apa kalau dahulu al-alim muta amin muta hafi syaratnya orang alim muta amin itu micek sebeboh rara bedanya itu sebeboh rara muta hafi ini bebo lalu masyur mam safi ini menggunakan takut fenomena kemudian rara orang dan iskala ngak takut hukum itu betul syaratnya sholat misalnya makmum muafek yang orang lain di si imam aksaro min salasi arkanin tawilah banyak tapi kata kata caranya nanti yang nikus muta amin muta hafi sederhana jadi mam safi ini harus ingat lagi hukumnya dua proposal bersih mesti rara tajamin kan rara terus mesti rara mereka yang dupuk itu pintar kalau tiba di bawang kafir mesti alasannya terus pintar-pintar tapi kan duit negara kalau pajak macam-macam termasuk kalau pajak barang-barang seorang rajil tajamin tapi ya bersukur itu berapa muta amin ya seperti muta amin dia bebo micek muta soffil bebo lah seperti ini itu pintar itu pintar itu pintar tapi bebo ngaji terus itu ya seperti imam apa? ya seperti itu semua kamu sudah jas maka saya mahasilitas itu yang pintar saya mahasilitas itu yang pintar saya mahasilitas itu yang pintar yang jelas itu pintar itu pintar apa untuk kitab-kitab ini jelas lamuratul aslah wassalah orang kok dengan pertimbangan juga masalah itu orang kalau yang mengendekian itu ngerti apa pengirahan yang rakan-rakan yang ditebak ini ada yang ada yang ada pengirahan itu tidak ada yang tebak tidak ada yang aku akal sampai, kadang kita keliru menurut pengirahan benar kalau tidak ada cerita tentang Ihyak Umas ketika ada yang ada yang ada kitab Ihyak itu bapak di akhirnya dari bab roja Imam Guzali alasannya arep-arep di sepura pengirahan kitab Ihyak itu ditutup dari dua ditutup dari cerita ada orang yang merokok ini merokok itu di belenggu di kerangka jadi di kerangka, jadi di belenggu sepuluhnya serai sepuluhnya terus walhasil disini merokok itu dipanggil ke pengirahan dipanggil, ini tidak ada trik masuk surga bareng dipanggil ke pengirahan itu kita harus buat aja buat yang kertas enaknya merokok buatnya merokok, makan pengirahan itu senang, enaknya merokok buatnya enaknya merokok makan gue paling baik jadi merokok seperti itu seperti itu ya misalnya saya balik ke pengirahan setelah balik ke pengirahan itu ada di pengirahan tidak ada di pengirahan itu tapi waktu itu lucu pasti aku ini buat nanti ngira setelah menanggil ke pengirahan balik-balik jadi aku menganggap aneh sama awal sejahat itu mesti ini perasaan aku lagi sepuluhnya semanggil itu sudah bakal balik terus pengirahan itu yuk nanti suargo ternyata bener padahal ini bener aku bener tahu terus yang kedua enaknya merokok buatnya saru makan yuk saya balik merokok semangat ini yang bisa kita tiru semangat tapi pengirahan lu coba nanti merokok semangat kalau apa zaman yang dunia ngurus itu semangat ngurus itu semangat semangat mayu merokok semangat pimpin aku perintahnya kalau ini apa zaman yang dunia ngurus itu semangat ini semangat ngurus itu semangat semangat kalau nanti merokok harus semangat harus semangat lo ini ijazah ya praktek ngomong sekali ngomong sekali ngomong rokok semangat semangat oke mesti mulai dibahat hahaha ini itu 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 tempat-tempat tapi ini sorry artinya artinya apa betapa Allah itu rohman rohim logika yang kita gak tahu saja sering dibenarkan oleh Allah Habib Zain bin Sumitwa khusus khusus karena beliau sangat tapi beliau sebagai orang alim juga senang jadi beliau punya dua sisi kadang kalau ingin roh murid itu kadang dan beliau ditulis ini ini kitab-kitab beliau itu alfawet al-mukhtara sekarang murid-murid ini beliau menceritakan dulu Abu Yazid al-Bustami itu bencinya sampai murid-murid yang rata hajid tapi kadang-kadang selalu tahajid itu kan menganggap pengirian ke polisi kalau tahajid di seksu di istighfar apa jadi menganggap pengirian itu seperti tukang di seksu kalau tahajid ke seringan orang-orang masalah nah terus itu yang turu yang turu itu ganjarannya bodohnya aku senang yang turu karena apa yang orang-orang yang menganggap aku api terus di tinggal turu karena mereka yang merasa aman kemudian berhubung aku yang menganggap api itu itu jadi kalau ilmu sama-sama mungkin secara ilmu itu berlaku karena lebih sekolah kawan karena ilmu ini secara turu kan berarti kan gak keren ilmu sekolah kawan nah aku kalau ilmu kan di keluarga hajid itu amdan amdan an ilmi amdan an ilmi jadi kan sampai turu yang ngomong Agusti jadi kan bodoh tahajid kurus selama ini baik-baik saya cinta pilih itu yang itu 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 yang itu itu yang itu yang salah tapi itu yang yang itu yang itu yang itu itu yang yang itu diakul fitu sholahi wajabah ala ilahi khut asa'al ada wong sing darah ini Allah wajib mempertimbangkan maslahat, itu berarti suul ada, berarti kan berada pelaturan yang pengeran, kan pengeran bikinkan satu konstitusi, satu aturan, kudu ini ini kudu ini ini, pengeran, kok kudok kok kudok, kudok, no kira melok pengeran kok melok harusnya saya yang sering duha, harusnya harus kisah banyak, kok harus harus ambahmu pengeran ya terserah kok, pengeran ini memang masalah yang makanya kata Imam Nawawi yang ngarang majmuh itu, gue raso nganalisis pengeran gue raso misalnya kiai, jadi soleh mulai cili, bareng sewidak tahun mulai rondo beli, kadang suul khatimah, wong kafir-kafir mulai cili, kurang sedih mau terserah, harusnya khusus khatimah terus sampai protes mergau pengeran, menganggau teori telkomsel poin ini poinnya lebih banyak harusnya khusus khatimah ini sudah punya poin, harusnya pengeran kok, kayak konstitusi itu berpikir, ya terserah itu berpikir makanya kalau kadang ibadah sekalipun itu jarak berpikir kita tidak apa-apa, ya terserah mereka kalau ada ibadah, tidak apa-apa pengeran, tidak apa sholat mereka sesuai rukun dan syarah itu pengeran kok karena kalau sholat, saya suka orang awam semua orang rukun, 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 sujit, sujit sekolah terakhir itu, nggak bisa jadi kalau sholatku benar mencoba aturan berpikir, rahmatinya cukup tidak ada sholatku mungkin itu harus cukup, ini orang itu benar cukup orang itu sudah mencoba perkara ini seperti yang menuruti syarah rukun itu seperti berpikir, berpikir tidak percaya masyur itu, kakib ulama, kakib salam tapi kakib ditatangkan, ya Allah jika saya tidak layak mendapatkan rahmat Engkau maka rahmat Engkau yang layak mendapatkan saya karena yang jatah dan amalku layak untuk Ridhani Jenengan, rahmatin Jenengan rahmatin Jenengan tetap layak mendapatkan saya setoknya rohmati Allah itu cukup orang-orang rohmati orang kafir mulai cilik nanti tua cukup, mau jadat bisa ini kalau orang-orang aliran yang aneh-aneh mau jadat dia ke kafir, saya ngeblokkan orang-orang kafir malam tahu mau jadat jadi Islam ini yang Islam mulai cilik mau jadat jadi kafir gara-gara salah mokonin kuburan kok aneh orang yang kafir dengan kalimat ibadah jadi mu'min orang-orang yang mu'min jadi kafir dengan kalimat saya sarap wajah-ajah itu sarap tak gendeng orang-orang yang seratus mau pendapat itu salah itu parah tidak ada yang akal itu orang-orang yang salah salah panggulan kalau gara-gara mokonin kuburan saya ada kuburan jadi nanti kafir aneh-aneh orang-orang ini orang-orang panggulan panggulan terutama kuburan kuburan di sini malah salah tempat kalau ini masjur saya, Sayyid Muhammad orang-orang panggulan kuburan dianggap 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 sekali-kali rungoknya, kok lagi ngomong jadi orang-orang panggulan sekali-kali merunggap dianggap 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 kan melihat dari jauh pokok-kuburan dianggap dianggap berarti janggap dianggap janggap dianggap malah kan mereka keyakinannya kan kafir karena janggap kalau dianggap dianggap bagaimana yang akhirnya jadi sunni ala kita sekali-kali dianggap orang-orang panggulan mati orang-orang panggulan rasa perkara ini murid, orang-orang guru kadang orang-orang panggulan ini orang-orang panggulan ini jadi rapatnya mantap orang-orang panggulan ini kalau dianggap 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 itu maksudnya orang guru ini dipernah kalau orang-orang panggulan itu jauh melok-melok tidak artinya tidak mungkin kan orang dengan posisi seperti itu kemudian janggap orang panggulan ini janggap dianggap maksudnya paham bukan apa yang apert mereka kadang dari orang dianggap dianggap orang dianggap 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 itu sudah bisa dianggap 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 dengan istri ada yang istri aku benar nanti aku benar-benar disini ada yang istri ada yang mempunyai apa yang itu bisa nyalak aku benar aku benar satu orang percaya kecuali sholat janazah apa sholat janazah kan karena itu teknya seperti itu tapi tidak ada kuburan terlalu saya yakin harus dunggul yang netral lagi tidak usah ingkana-ingkana tidak sholat janazah ada 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 tuntunannya tapi tidak ada kuburan masukkan merhamdulillah hafi wa faan huwa jalil jernata maswa yang biasa-biasa paham gitu terus kita itu juga mengerti tentang gitu terus saya tidak usah protes karena apa kita meyakini orang kafir sudah 10 tahun orang kafir sudah 10 tahun jadi aku aku lillahi jinnaka faru asal iyan tahu ya langsung yukfarlahum mahkot salaf sekali dia berhenti ke kafirannya yukfarlahum mahkot salaf dosa yang bisa kliwat-kliwat langsung terus aku terus enak gitu aku kafir bebas sampai mati mau jalan apa? ya jajal namanya hahahaha nak nak kafir keterusan hahahaha aku tak ngomong sebabnya ini bahaya gomong apa? baik minat tahlili saming Allah waghiri lam yana tahlil lak dirada orang-orang yang bisa nentang kemujud oleh yang mengatasi Allah ya ayyuhalladzina amanu hila yang lewong seng iman laku khilu ajunga lalau syirah kabeh syairah wawahi yang berbira-bira syairah Allah utai syairah jamu syairah ema'ali madini itu itu simbol-simbol atau gendirah-gendirah agamannya Allah misalnya bisa jadi gambarannya kelawan misalnya itu sudah ada sih bisa jadi misalnya gambarnya kelawan berburu berburu-buru itu termasuk kiswah kakbah ngobong kakbah gitu ya syairah jadi ini namun taswir taswirul mas Allah itu diantara gambarannya itu diantara gambarannya itu diantara khassoidin apa berburu-buru ikhram wala syarul haram maka ini ini kalau kita terus nonton kalau kita mau kalau kita salah faham maka kita merokok ini orang-orang yang berkutam orang-orang yang berkutam karena berkutam yang berkutam itu yang berkutam yang berkutam orang-orang medinah itu itu berkutam nabi sudah berkutam ya diantara rojul karena itu orang-orang sesuanya rojul tapi pikiran itu pikiran itu tidak kamu mulai pikiran itu kamu tidak mulai hati itu berkutam 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 wala syarul rawan nabi berkutam baru mulai ini ceritanya mulai nabi akan mengelola iblis sodaka an amus sodaka itu dikelola oleh sahabat-sahabat diwongsi sodaka waduh sodaka sapi dikelola oleh sahabat wala syarul mereka mulai terus garong aset-asetnya orang islam mereka mulai itu yaman aduh kan medinah putih ternyata orang itu setengah sholat nyolong tapi ini atap mereka mulai ini agama itu yang dikelola mereka mulai berkutam mereka mulai berkutam sahabat yang dikelola itu masyarakat itu hal-hal hal-hal ini ternyata religius ternyata religius itu senang bareng musim haji yang dikelola 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 sahabat-sahabat yang dikelola itu semangat itu ditangkep itu ditangkep itu dikelola itu sampai dikelola dikelola masih dikelola dikelola itu sampai di setorong kabar yang ini Tuhil itu syairullah syarul harama walal hadya walal kalah yang ini dari imam Tubari ayat ini yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan ternyata ngikutnya aduksed lalu aduk yang dikatakan yang dikatakan itu sepatutnya sepatutnya sulamaku macam itu hati-hati dikatakan itu tapi kalau tidak ditarik ternyata dilarang kita ya terus mulai rasa jadi ngalih terus kamu bersimpul nanggung rasa nyatanya pedih kalau tidak itu canggung rasa biasa gak kayak miladi gak miladi mau muta amin muta amin jadi jadi ulama itu karena kanji nabi yang ngerasak karena itu hasil suhian normalnya akan balik tapi ketika itu sampai dikirim menurut Ka'bah itu gak boleh dihalangi itu gak nanti Ka'bah tapi gak usah di mafum berarti Ka'bah menerima hasil senang amkau ke mafum mungkin kurang mustahil itu kecangkeman makanya kalau Jakar Yalansori pokoknya ada tarah itu anggap wakil atau angin pokoknya tahu ada kejadian tapi gak usah komen jadi sepoknya tahu terus dia hukumnya sepoknya tahu ini rasa dikomentari rasa jadi hukum istilahnya wakil atau angin wakil atau angin itu satu kejadian ya sudah itu kejadian rasa jadi apa itu panduan apa hukum ya sudah seperti itu nah karena sohabat-sohabat kepingin menghaluhiku terus on ayat latuhin lu syairah jadi ini aku ini penting aku aturkan memang kadang-kadang agama ya aneh kalau ada kalau ada dari pada sampai mafum kalau keliru malah repot ini aku pun cek dari sekian kitab memang sama sanatnya sama sanatnya sama ini sebenarnya asbah bin Ujulnya sama ini yang diceritakan Imam Shawi jadi hatam hatam itu datang ke nabi itu bawa pasukan sebenarnya dia ke medina itu bawa pasukan tapi didapatkan perbatasan malah ini uang akal itu sakit gue pasukan lengkap didapatkan perbatasan paswan nabi ini dewean wajah Rasulullah binafsi ini paswan nabi dewean jadi gaya ini kayak uang tulus sampai islam dewean wakad kan asbah rohman nabi fakol al wajib wajib kafir walqofa khadir tapi nanti ini tukar ini ternyata raihnya raih kafir jidaknya jidak bodonan kalau orang jawa yang kira-kira nanti delok apa jidak biasanya nabi nanti kan oh jidak raihnya raih kafir jidaknya jidak khadir khadir tukang bodonan gak sama kan mau tukang bingung 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 bodonan itu dua bingung dipang bingung 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 tapi pengirahan berbohong salam ketika wasolat memakai sobat hatim an nabi ya Muhammad matak muru nabi jadi aku itu jadi jadat Allah Muhammad nabi ya normatis saja kalau sholat laki jakat jadi kita konsolat jakat yang Umarok itu beberapa amir, negara kita ini punya beberapa pembantu tidak akan memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan mereka sebabnya tidak berhasil ini saya ingin mengeluarkan kesempatan akhirnya tidak berhasil mulai bareng mulai istahat kejulatan dari ahli Madinah bareng mulai ternyata pasukannya itu digogarong medus api kalau kita ingin mengambil kobil kita ingin mengambil kod sako ternyata setelah dibawa pulang musim depan saya kaji sampai di hadianlah kakbala sohabatnya Nabi yang melinggu waduh solongan sampai di hadianlah ternyata ada pengirahan saya ingin mengambil kajat saya ingin mengambil kajat berarti waduh solongan saya ingin mengambil kakbala 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 tapi orangnya bergabla, sama-sama apa? setidaknya mau jadi anak bodoh itu segemar, dia maful ya sepuluhnya semula yang kebetulan itu bodoh orang, ibu-ibu nggak, orang jadi uang ya, jadi akhirnya sampai kanji nabi sampai pengheran sampai kanji nabi, rahaul akhirnya lalas, kenapa? lalas juga jadi enggak apa, dia itu medeh koruptor berarti mirip walkofa-kofa-khodir kenapa walkofa-khodir wala syarol haram malam kaya jagman ngalal no bulan haram misalnya kelan perang walal hadya malam kaya jagman ngalal no hadyu mati keseberkoro uhdiyakan dia-dia nopoma idal haram nopoma idal haram misalnya kita atur dia kelan ganggu lagu maring maudia ikna haram terakhir itu hasilnya berarti ada koruptor ingin umroh kira-kira larang kalau disini ada colongan ya tahu tiga berang berangkang tapi ya salah tapi ya menengah walaupun aku dikone lepas kayak gaya menengah salahnya ya tombol lalu aku dimangan haram kayak nopoma gampang aku coba pedih tapi kukwa ini kuk rebek nopoma nopoma aku coba panggat kayak nopo tau ya juga ada cahyatim mau makan cahyatim makan bareng haram biasanya dikone dikonewapu langsung manfaat kaku agar ratan-ratan tak pager apa yang ngerati orang nopoma dibanggat di daging malah merokok semangat merokok semangat ya itu yang ngerati menarik apa yang ngerati kalau dikonek haram merokok apa semangat kan kaya ada sinyalnya jadi daging yang ada haram itu merokok kaya ada sinyal terus berburu apa tapi daging yang ada haram itu berburu merokok rarar mereka ada sinyalnya karena agar diburu merokok berarti dagingnya ada haram tidak percaya jajal ketika daging karena ada ni jajal kebanyakan seperti itu saya membahas yang orangocking juga dikonewapu dan jadi kalian membahas hal ini hal ini hal ini saya membahas hal ini hal ini hal ini bagaimana sudah diaman sepupu jadi ini kalau orang Mekah ingin pergi ke luar Pekah ini kalungan tanduran-tanduran khasnya tanah haram, itu sandinya dulu artinya nggak boleh diganggu dulu kayak ada kesepakatan siapa saja yang pakai simbol tanah haram berarti nggak boleh diganggu caranya saya bisa jadi haram sehingga original itu kayak sandi ya sama lah, mulai sekarang juga sama kan misalnya sampai haji kan dikegelang berarti bukti nggak kajimu legal ya semua mulai dulu ya, orang itu butuh tanda butuh apa? tanda, larian tiang Mekah, ngakipin metu supaya rajiganggu, nganggih gelang ngutawi nopoe, min sajarin haram, itu berarti dia amanah, dianggap nopo am? aman efala tata haram itu, mongkau dikesejaan nyebut, apa yang ganggu sirawah kabelah hamarin kolaid, walali asabiha lan ora mahrin wong seng ngangguh kolaid wala aminal betal haram ini terus kita tahu, imam syuti kita alif lagi, eh wala tukhil lu lah, ngajung ngalala sirawah kabel maknanya, ngajung menggagui sirawah kabel aminal betal haram, yang wong seng nejo tanah haram kawasidina al betal haram diantukoti lu, gambarnya itu merangi sirawah kabel, yang aminal betal haram senjata itu orang kafir yabtahuna kanggulik sopo aminal betal haram mana yabtahuna kanggulik mesti tidak amunan, ngerasa aman fatlan yang keutamaan, airiskan amin roh bihim waridwanan lan wong wong seng yaman, wong yaman seng gawadus jolongan itu kaji moro Mekah juga pengen golek ridhani pengeran, nanti direwangi nyolong nyolong hediah nih kak alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau semoga bermanfaat dan barokah amin terus dukung channel ini dengan subscribe, like dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih